Intro Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia Intro Nyaris tidak pernah terlintas dalam benak para pecinta sepak bola Pasalnya mereka tentu akan selalu membayangkan stadion megah yang mampu menampung ribuan atau bahkan ratusan ribu penonton Terlebih stadion merupakan salah satu elemen penting dalam perkembangan sepak bola sebagai industri Ternyata ada beberapa stadion terunik yang terdapat di dunia dilihat dari lokasinya Berikut top file sajikan informasinya untuk Anda The Flood, Singapura Siapa yang pernah memiliki pemikiran bermain sepak bola di atas air? Hal tersebut nampaknya hanya ada di kepala pemerintah Singapura saat memutuskan membangun The Flood Stadium Yap, The Flood Stadium memang menjadi satu-satunya stadion terapung di dunia hingga saat ini Akan tetapi, meski terletak di tempat tak biasa, The Flood Stadium justru kehilangan daya tarik Hal tersebut terbukti dengan tidak ada klub yang memutuskan bermarkas di The Flood Stadium Estadio Hernando Siles, Bolivia Di Bolivia kita bisa bermain sepak bola di ketinggian 3640 meter di atas permukaan laut Tentu terbilang aneh dan tak biasa Apalagi karena pasokan oksigen yang akan dihirup begitu tipis Namun kenyataannya terdapat stadion yang memiliki ketinggian tersebut Stadion Estadio Hernando Siles menjadi markas dari tim nasional Bolivia Dengan fakta itu, wajar jika setiap tim yang bertandang ke Bolivia seringkali kesulitan meraih kemenangan Gospindolak Stadium, Kroasia Selain Igraliste Batarija, Kroasia ternyata memiliki stadion lain yang juga terdapat di lokasi tak biasanya Yaitu Gospindolak Stadium Ya, Gospindolak Stadium sendiri terletak di tengah-tengah pegunungan Maski terletak di tempat tidak wajar, Gospindolak Stadium justru menjadi salah satu stadion dengan pemandangan terindah di dunia Sebab selain pegunungan, terdapat pula danau yang terletak di balik tribun Gospindolak Stadium Apabila di Amerika Selatan memiliki Estadio Hernando Siles Maka di Eropa punya Otmar Hisvel Gispun Arena yang menjadi stadion dengan letak tertinggi Ya, Otmar Hisvel Gispun Arena sendiri terletak di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut Dengan berada di ketinggian tersebut, wajar apabila Otmar Hisvel Gispun Arena juga menjadi salah satu stadion dengan akses tersulit Terutama kalau sedang musim dingin Satu-satunya cara untuk bisa menggapainya adalah menggunakan kereta gantung Lapangan sepak bola biasanya terletak di ruang terbuka atau pemukiman supaya mudah diakses penggunanya Tapi ada yang berbeda dengan munculnya lapangan yang terletak di Moskow, Rusia karena berada di tengah hutan dan dikelilingi pohon-pohon tinggi Sempat viral di dunia maya, pada akhir 2016 lapangan tersebut terletak di salah satu taman di Moskow bernama Moskow Park Mestjerski Yang telah diurus pemerintah Rusia sejak tahun 1992 Taman nasional itu mempunyai luas sebesar 6.621 hektare atau sekitar 66 km persegi Itulah beberapa deretan stadion terunik dengan lokasi yang tak biasa Mulai dari berada di ketinggian yang curam sampai dengan lokasi di tengah hutan Wah kebayang gak ya kalau main sepak bola di stadion seperti itu Walau tempatnya tak biasa tapi itulah yang jadi daya tarik dari stadion tersebut Sesuatu yang baru tentunya selalu menarik perhatian banyak orang Termasuk kemunculan pulau baru yang membuat orang-orang takjub sekaligus bertanya-tanya tentang fenomena terbentuknya pulau baru Seperti kemunculan pulau baru di Nusa Tenggara Timur diantara desa Holulai dan juga desa Tasilo yang diakibatkan oleh Siklon Seroja Pulau yang muncul pada tanggal 5 April 2021 ini diperkirakan juga muncul karena air laut yang surut Ternyata tak hanya terjadi di NTT Indonesia Terbentuknya pulau baru juga pernah terjadi di belahan bumi lainnya Dan berikut TOEFL setelah merangkum beberapa pulau terbaru dan juga terunik yang ada di dunia Pertama Pulau Hunga Tonga di Oceania Di akhir tahun 2014 satelit NASA melihat sebuah pulau yang muncul di Pasifik Selatan Pulau tersebut dilahirkan oleh letusan gunung bawah laut yang berada di antara dua pulau tua di Kerajaan Tonga dan Oceania Pulau itu pun diberi nama Hunga Tonga Hunga Haapai oleh penduduk setempat Pulau Hunga yang terbentuk akibat letusan gunung ini semula diprediksi tak akan bertahan lama Dalam sebuah jurnal bertajuk Monitoring and Modeling the Rapid Evolution of Earth News Volcanic Island Tapi nyatanya pulau hunga hingga saat ini masih tetap ada dan bisa kita lihat Kedua Pulau Solan dan Jadid di Laut Merah Menurut sebuah laporan saintifik Amerikan, Laut Merah merupakan sarang dari aktivitas seismik dan vulkanik Yang dibentuk oleh retakan besar di kerak bumi Dimana dua lempen tektonik terpisah hampir setengah inci dalam setahun Hal itu pula yang membentuk kedua pulau baru di wilayah Laut Merah Misalnya saja pada tahun 2011 sebuah pulau bernama Solan terbentuk Dan berlanjut pada tahun 2013 yang menjadi tahun kemunculan Pulau Jadid Bahkan Pulau Jadid muncul setelah wilayah sekitar Laut Merah mengalami letusan selama 54 hari Namun kedua pulau tersebut mulai menyusut karena erosi gelombang di Laut Merah Ketiga Pulau Nishinosima di Jepang Pulau yang berada di selatan Tokyo ini dilahirkan oleh aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi Bawah Laut Samudera Pasifik yang terus menerus sehingga menimbulkan timbunan pasir dan bebatuan Pulau yang ditemukan oleh penjaga pantai Jepang di bulan November 2013 ini menjadi wilayah tak berponghuni Yang uniknya pulau ini terus bertambah 3 kali lipat di tahun 2014 Bahkan menjadi lebih luas lagi di tahun 2015 Jika tadi ada pulau terbaru yang muncul di dunia Berikut ini juga ada pulau terunik dan salah satunya berada di Indonesia Yakni Pulau Lumba-Lumba di Flores Sesuai namanya pulau ini memiliki bentuk menyerupai hewan dan mengemaskan yang paling cerdas di dunia Wilayah ini pun menjadi pulau terumbu karang yang terletak di lepas pantai utara Pulau Flores Tak hanya di Indonesia, Pulau Lumba-Lumba juga bisa Anda temukan di Italia, tepatnya di Pulau Ligali Terakhir dari deretan pulau yang unik hari ini adalah Pulau Isabella di Ecuador Menjadi salah satu pulau terbesar yang ada di Kepulauan Galapagos Pulau ini memiliki luas 4.640 meter persegi dan dihuni oleh 1.800 penduduk Jika dilihat dari atas, Anda akan melihat Pulau Isabella berbentuk seperti kuda laut Selain keunikan bentuknya, Pulau Isabella juga menjadi tujuan wisata Karena dianugerahi kekayaan alam bawah laut yang menjadikannya spot terfavorit untuk diving Itu tadi deretan pulau terbaru dan terunik yang ada di dunia Dimulai dari peristiwa munculnya hingga keunikan dari bentuk pulau yang menjadi keindahan tersendiri Tak kurang dari 165 negara telah berdiri dengan kedaulatannya di muka bumi ini Masing-masing negara memiliki wilayah dan batas teritorial Serta terdaftar keanggotaannya di persedikatan bangsa-bangsa Proses kesepakatan hingga pendeklarasian kemerdekaan dari tiap-tiap negara pun berbeda-beda Ada yang telah lama berdiri, ada pula yang baru saja merdeka dan menjadi sebuah negara Berikut negara-negara termuda di dunia dalam Tofiles Republik Sudan Selatan Sudan Selatan merupakan sebuah negara yang berada di Afrika Timur Yang mendeklarasikan kemerdekaan pada 9 Juli tahun 2011 lalu Republik Sudan Selatan memiliki ibu kota bernama Juba Dengan tingkat populasi sebanyak 12 juta jiwa Sudan Selatan mendapatkan kedaulatan selama konflik dan perang sipil bertahun-tahun lamanya Lebih dari 50 ribu orang telah tewas dan 1,6 juta orang mengungsi serta mencari swaka selama konflik peperangan terjadi Namun demikian Sudan Selatan telah resmi menjadi negara termuda di dunia dengan usia 9 tahun Sayangnya dengan kemerdekaan ini masyarakat Sudan Selatan masih diselimuti oleh kemiskinan Mengutip dari laporan Internasional Monetary Fund World Economic Outlook hingga akhir tahun 2019 Sudan Selatan menjadi negara dengan PDB per kapita terendah di dunia Yakni hanya sebesar 243 dolar Amerika atau sekitar 3,5 juta rupiah saja Kosovo Negara termuda selanjutnya adalah Kosovo yang berada di wilayah Tenggara Eropa Kosovo merupakan negara bagian yang bersebelahan dengan negara Serbia Pada tanggal 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarisikan kemerdekaan secara sepihak Isu Kosovo dipicu oleh perseteruan antara etnis Serbia dan Albania Kosovo memiliki penduduk sekitar 2 juta jiwa orang dengan mayoritas berasal dari etnis Albania Sementara 10% berasal dari Serbia Masyarakat Kosovo juga tak mudah untuk mendapatkan kedaulatannya Konflik panjang dengan pemerintahan Yugoslavia terus menimbulkan korban jiwa dan kerusakan Sebabnya pemerintah Kosovo melarang radio, televisi, serta surat kabar menggunakan bahasa Albania Puncaknya terjadi konflik pembantaian racak pada tahun 1999 Dimana 45 warga Albania dieksekusi mati Atas hal inilah NATO dan PBB turun tangan NATO meminta PBB untuk mengizinkan intervensi militer Demi mengakhiri persekusi derita warga Albania dan tentara Yugoslavia Kemerdekaan Kosovo mendapat pengakuan dari Amerika, Inggris, Italia, hingga Turki Montenegro Masih dalam kawasan Eropa, Montenegro juga turut mendeklarasikan wilayahnya sebagai suatu negara pada tahun 2006 silam Montenegro berpisah dari Serbia sejak keruntuhan Yugoslavia di era 90-an Negara Montenegro memiliki sekitar 7 juta populasi masyarakat Albania dan Serbia Dalam dokumen kemerdekaan, Montenegro menyatakan sebuah negara multietnis, multikultural dan menganut kebebasan beragama Montenegro juga memiliki landasan hukum dan undang-undang yang mengatur ekonomi pasar Timur Leste Negara termuda lainnya datang dari Asia Tenggara yakni Timur Leste Timur Leste yang dulu dikenal sebagai Timur Timur merupakan bagian dari negara Indonesia Namun pada tahun 1999, Timur Leste mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk memilih melepaskan diri dari bagian negara Indonesia Kekayaan gas dan minyak serta faktor kemiskinan menjadi awal konflik persetaruan antara Indonesia, Timur Leste bersama Inggris Setelah hampir 22 tahun berpisah dan berdiri menjadi sebuah negara, nyatanya tak membuat Timur Leste kian sejahtera Namun malah masuk ke dalam zona negara dengan ekonomi berpendapatan rendah oleh bank dunia Timur Leste menempati peringkat 158 dalam indeks pembangunan manusia 20% penduduknya masuk ke dalam golongan pengangguran dan 52% penduduknya hidup kurang dari 1,2 dolar atau 16 ribu rupiah per hari Itulah sederet negara-negara dengan usia termuda di dunia Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menggelar uji coba lintasan road bike dari flyover Kampung Melayu Tanah Abang hingga di bawah flyover Dr. Saharjo Antusiasme pesepeda sangat tinggi untuk mencoba lintasan ini Jalan layang non-toll Kampung Melayu Tanah Abang, Kasab Langka resmi menjadi jalur khusus pesepeda road bike saat akhir pekan Hal ini berdasarkan hasil rapat Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Jam operasional dikhususkan untuk pesepeda road bike yaitu dari pukul 5 hingga 8 pagi Lintasan ini membuat sejumlah jalan ditutup seperti di jalan layang non-toll Kampung Melayu, flyover Saharjo dan putaran depan City Walk Uji coba ini mendapat antusiasme tinggi dari para pesepeda Meski memiliki jalur khusus, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi pengguna sepeda Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 Pasal 108 ayat 3 menyebutkan sepeda motor Kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah Mobil barang dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan Namun uji coba pesepeda road bike menggunakan jalur layang non-toll Kampung Melayu Tanah Abang Menue protes karena aturan ini dianggap membeda-bedakan antara pengguna sepeda road bike dengan yang tidak Pespeda non-road bike protes saat dihentikan petugas di jalan layang non-toll Kampung Melayu Tanah Abang Pespeda protes karena adanya diskriminasi pengguna sepeda Pengendara sepeda non-road bike protes kepada petugas saat dilarang memasuki jalur layang non-toll Kampung Melayu Tanah Abang Aturan ini membuat komunitas sepeda bike to work geram karena adanya diskriminasi Pespeda non-road bike berencananya akan memprotes aturan tersebut hari ini Namun protes dialihkan menjadi pertemuan bersama di suhub DKI Jakarta kemarin pagi Pertemuan menyembakati pencopotan rambu larangan sepeda Selain road bike yang melintasi JLNT Kampung Melayu Tanah Abang Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia Wacana pemerintah memungut pajak sembako pendidikan dan pelayanan kesehatan menuai penolakan dari berbagai pihak Jika betul-betul diimplementasikan pajak sembako pendidikan dan pelayanan kesehatan dinilai akan membebani masyarakat Rencana pemerintah memungut pajak untuk sembako pendidikan dan pelayanan kesehatan tertuang dalam revisi Undang-Undang No. 6 tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Dalam draft RUU ini bahan-bahan pokok yang dikenakan PPN adalah beras, umbi-umbian, jagung, garam, daging, telur, susu hingga sayur mayur Selain sembako, pemerintah juga berencana menambah objek jasa baru yang akan dikenai pajak pertambahan nilai Yaitu jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa pendidikan, dan lain sebagainya Untuk pajak jasa pendidikan akan dipungut dari iuran SPP sekolah dan lembaga bimbingan belajar Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait wacana pemungutan pajak dari sejumlah sektor yang sebelumnya bebas pajak Menurutnya hal ini masih berupa wacana Meski masih wacana, isu ini mendulang penolakan dari berbagai pihak Sebab dinilai akan semakin membebankan masyarakat terutama di tengah pandemi COVID-19 Sementara itu hingga kini draft revisi undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan belum diterima dan dibahas DPR Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menjelaskan lebih rinci terkait materi revisi saat dibahas bersama DPR Yang menurutnya akan fokus pada pemulihan ekonomi 22 tahun merdeka dari Indonesia Timur Leste memiliki sejarah yang cukup panjang Hingga akhirnya memutuskan untuk membebaskan diri dan menjadi sebuah negara Diawali pada abad yang lalu di mana Timur Leste mengalami penjajahan dan eksploitasi rempah-rempah oleh Portugis pada tahun 1500-an Satu abad setelahnya Timur Leste kembali dijajah oleh Belanda hingga menyebabkan pulau terbagi dua kekuatan Berlanjut pada Perang Dunia II, Timur Barat menjadi bagian Indonesia Tapi Timur-Timur tetap menjadi koloni Portugis sampai pada tahun 1975 Kemudian saat itu revolusi tiba-tiba mencuat di Lisbon dan mendorong warga wilayah tersebut untuk mendeklarasikan kemerdekaan di Dili Namun Timur Leste hanya menikmati kebebasan selama sembilan hari sebelum militer Indonesia melanggar batas dan melancarkan invasi yang menghancurkan dari Timur Barat pada Desember 1975 Warga Timur Leste pun sudah merasakan kemerdekaan sampai tahun 2002 di mana wilayah Timur dikecamuk penduduk dan perang gerilya selama bertahun-tahun Kini Timur Leste telah mendapatkan kemerdekaannya Meski tak sekaya negara lain namun Timur Leste tak bisa dianggap sebelah mata Terlebih bagi keindahan dan kekayaan alamnya Misalnya saja keindahan di Pulau Atauro yang menjadi hamparan batuan vulkanik sepanjang 25 km di lepas pantai utara Timur Leste Pantai di Pulau Atauro ini pun memiliki konsentrasi spesies ikan karang tertinggi di antara ekosistem laut lain di dunia Tapi lokasi ini tidak menjadi tempat penyelaman yang terkenal dan jarang dikunjungi turis Asia Tenggara Walaupun begitu Timur Leste telah lepas dari ancaman eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan dan membuat kekayaannya semakin menipis Untuk permasalahan ini mereka tak ingin seperti Bali ataupun wilayah Indonesia lain yang terancam kehilangan terumbu karangnya Akibat aktivitas pariwisata yang tak disadari telah mengeksploitasi kekayaan alam bawah laut Oleh karenanya masyarakat Timur Leste memiliki solusinya sendiri Yang terbilang cukup unik yakni dengan kembali menghidupkan peraturan pengolahan lahan secara tradisional yang dikenal dengan nama Tarabandu Mereka menerapkan hal tersebut sembari mengembangkan pariwisata berbasis warga Tarabandu digunakan untuk melarang eksploitasi sumber daya tertentu Secara harfiah Tarabandu berarti hukum gantung Untuk menandakan Tarabandu sedang berlangsung di suatu tempat Maka masyarakat akan menggantung simbol upacara yang melambangkan larangan di tiang kayu Tarabandu pun bersifat fleksibel Larangan eksploitasi dalam Tarabandu ini dapat diterapkan pada satu spesies yang terancam punah Atau digunakan untuk melindungi seluruh terumbu karang di kawasan konservasi laut Tarabandu sendiri sebenarnya telah eksis sejak lama Tapi masyarakat Timur Leste baru bisa menerapkannya sejak negara mereka merdeka dari Indonesia Perlu diketahui pula jika wilayah pantai di Attaurau memiliki 253 spesies terumbu karang 2.287 paus dan lumba-lumba yang berimigrasi dari total 11 spesies di lepas pantai Bahkan ilmuwan kelautan dari Conservation International mencatat Terdapat populasi dunggung, 3 spesies penyu dan juga buaya air asing yang melintasi selat Om Bayweta dari daratan timur Itu tadi bagaimana cara masyarakat Timur Leste dalam memilahara dan mempertahankan kekayaan alamnya yang tak ingin sama dengan Bali Dimana mereka memilih cara sendiri yang telah dibawa oleh nenek moyang sejak ribuan tahun Biasanya minuman yang berfungsi sebagai pelepas dahaga berasal dari air yang bersih, jernih dan steril Namun apa jadinya jika ternyata ada beberapa minuman unik yang justru terbuat dari tanaman merica sampai tepung rebus? Dan berikut ini adalah beberapa minuman terunik di dunia yang berhasil top files rangkum untuk Anda Bersantai sembari minum teh tentu menjadi salah satu cara relaksasi diri Namun bagaimana jika teh yang diminum dibuat bukan dari daun teh, melainkan berbahan dasar tanaman merica yang ditumbuk Adalah kaufa atau teh herbal khas masyarakat Kepulauan Fiji Kaufa menjadi minuman wajib yang dihidangkan pada satacara atau upacara penting di negara tersebut Namun terdapat beberapa laporan mengenai efek samping yang dihasilkan dari minuman kaufa itu sendiri Beberapa efek samping yang ditimbulkan antara lain seperti sakit kepala, mati rasa pada bagian mulut, demam hingga kerusakan di bagian liver Minuman terunik kedua datang dari negara gingseng Korea Selatan Tapi bukan minuman gingseng yang dinobatkan menjadi minuman terunik Melainkan dari jenis minuman beralkohol soju Minuman ini dapat diperoleh dengan mudah di berbagai tempat seperti restoran, bar hingga minimarket Saking populernya minuman tersebut, tak jarang beberapa orang menciptakan kreasi baru dari minuman ini Seperti pada minuman yang bernama camci non mulju Pada minuman tersebut dapat dikatakan cukup unik Dikarenakan pada minuman tersebut mencampurkan soju dengan campuran air mata tuna Sehingga menciptakan minuman yang kental seperti jeli Kalau biasanya wine terbuat dari anggur yang difermentasi Namun apa jadinya jika wine yang difermentasi bukan dari anggur Melainkan dari beras dan ular utuh? Ya, minuman tersebut dikenal dengan nama snack wine atau bir ular Minuman yang berasal dari daratan Tiongkok dan Vietnam ini Ternyata sudah dikonsumsi sejak dinasi Western Zhou ketika 771 sebelum masehi Menurut pengobatan tradisional Tiongkok Mengkonsumsi minuman snack wine dipercaya bisa memberikan vitalitas dan kesehatan bagi para peminumnya Pada proses pembuatannya, snack wine atau yang dikenal dengan bir ular ini dapat dikatakan cukup mudah Yaitu dengan cara memasukkan ular dan anggur beras atau gandum ke dalam botol Yang kemudian didiamkan selama 3 bulan Agar ekstrak racun yang terdapat pada ular bisa dikeluarkan Produk minuman tersebut dapat dengan mudah ditemukan di sejumlah pasar Tiongkok Seperti di pasar jalan Huaxi dan juga sejumlah pasar di Vietnam Jadi bagaimana pemirsa tertarik untuk mencoba salah satunya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!